Ya, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, yang mendengarkan juga dengan translation, yes. Selamat siang untuk setiap kita. Bersyukur untuk kesempatan yang masih boleh diberikan, sehingga kita boleh berkum bersama dan beribadah pada hari ini. Saya mengajak kita membuka dari Roma Pasal 8. Roma Pasal 8. Saya mengajak kita membacanya bergantian dari ayat 1 sampai 11. Roma Pasal 8. Ayat 1 sampai 11. Ya, baik untuk yang saya akan membaca ayat ganjil, lalu Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat genap, demikian kita bergantian dari ayat 1 sampai 11-nya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam krisis Yesus. Ayat 2. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. sebab keinginan daging adalah perseturan terhadap Allah, karena ia tidak takluk karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sampai di sini pembacaan kita. Mari kita sekali lagi bersatu di dalam doa. Bapak kami dalam surga, kami bersyukur untuk di hari minggu ini, ketika kami masuk pada sabat ini, kami boleh datang berkumpul bersama, beribadah, dan memuji memilihkan namamu. Dan saat ini kami mau mendengarkan firmanmu, karena itu kami berdoa Bapak kiranya engkau yang pimpin dan sertai saja. Kami berdoa kiranya ala roh kudus, roh pentakosta itu yang telah engkau curahkan dan berikan pada gerejamu, juga yang hadir bersama dalam setiap kami di hari ini, dan khususnya untuk melembutkan hati pikiran kami untuk siap mendengarkan kebenaranmu. Kiranya roh kudus juga yang mengurapi, melayakan, dan memampukan hambamu dan menyampaikan firman, supaya setiap kami sungguh boleh mendapat berkat dari kebenaran firman yang disampaikan pada hari ini. Pimpin oleh Bapak setiap kami, kami di dalam pergumulan kami, pribadi pas pribadi, di dalam kesulitan dan mungkin kegalauan yang ada, kiranya engkau tenangkan dan fokuskan, supaya sungguh ketika kami pulang dari tempat ini, nanti kami tidak pulang dengan hati yang kosong, namun penuh dengan kebenaran firmanmu dan dikuatkan oleh pertolongan dari roh kudusmu. Terima kasih Bapak, hanya dalam menatuan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, di dalam bagian ini, hari ini kita merayakan Pentecostal ya, kalau kita mengingat itu sebenarnya dicatatkan di dalam kisah Rasul Pasal 2, gimana kita lihat di fase dalam perjalanan pekerjaan Kristus, sampai dia terangkatnya dicatat di Pasal 1 juga ya, kisah Rasul Pasal 1 masih mencatat, gimana Kristus terangkat ke surga, lalu dikatakan pada para murid untuk menunggu, menunggu bahwa nantinya akan diutusnya roh kudus ya, jadi hari raya Pentecostal itu. Dan ya, meski memang tidak kita baca ke hari ini, tapi mungkin berapa kita familiar dengan kisah itu ya, yaitu turunnya roh kudus dan biasanya orang mengatakan itu lah hari lahirnya gereja ya, kalau mau dibilang seperti itu. Ketika pencuran roh kudus itu, dan itu adalah bagian dari rangkaian dari sejarah keselamatan, bagaimana apa yang Kristus kerjakan ya, di dalam setelah melalui kematiannya dan kebangkitannya, lalu sebelum dia terangkatnya ke surga, dia memberikan janji pencuran roh kudus itu, dan roh kudus itu juga bagian dari bagaimana sejarah keselamatan itu berjalan, dan bahkan sampai kita juga zaman sekarang. Karena roh kudus yang sudah dicurahkan itu tidak ditarik kembali, tapi sudah dicurahkan dan terus menyertai gereja di sepanjang segala zaman. Nah itu yang kita mengerti lewat Pentecostal. Tapi oke ya, kalau kita mengerti dalam sejarahnya itu, lalu juga bagaimana ada mereka berbicara dalam bahasa-bahasa asing yang lain ya, kalau terjemahan Indonesia sendiri sebenarnya di kisah Rasul Pasal 2 itu mencatat ya, mereka berbahasa lidah, bahasa itu maksudnya bahasa asing, ada bahasa macam-macam situnya, ada media Persia, Arab dan seterusnya. Mungkin saya rasa terjemahan demikian juga kalau dalam bahasa Jerman ya, ataupun juga bahasa Inggris. They are speaking in tongue, yaitu bicara mereka berbicara bahasa asing. Di dalam bagian itu kita bukan mengerti bahwa, oke ini bicara bahasanya tidak dimengerti gitu ya, kadang-kadang kita lihat di dalam beberapa fenomena di gereja modern ini. Tapi kalau kita lihat di zaman itu, itu adalah berbicara dalam bahasa asing yang ada audiensnya, ada orang-orang yang mengerti apa yang mereka sampaikan itu. Dan sebenarnya lebih, tanpa saya masuk terlalu panjang di sini ya, itu berbicara bahwa keselamatan itu dibuka kepada segala bangsa. Bahwa sebenarnya dalam pentakosa itu fokusnya bukan masalah kita ngomong suatu bahasa yang saya tidak ngerti, kamu tidak ngerti, oh ini bahasa roh gitu ya. Bahasa yang pokoknya semakin abstrak gitu, itu kira-kira mungkin semakin absurd, tidak jelas bahasanya, tidak makin mengerti, oh itu bahasa roh, tidak seperti gitu ya. Itu lebih mungkin orang alami trans atau seperti apa gitu. Tapi ini adalah bahasa yang bisa dimengerti, sehingga kita mengerti bahwa ternyata keselamatan itu memang dibuka kepada segala bangsa. Dan di dalam beberapa tradisi gereja, akhirnya melihat sebenarnya di dalam pentakosa itu ya, misalnya beberapa yang merayakannya dengan cara kita berdoa dengan bahasa yang berbeda-beda gitu ya. Nah ini menariknya di kita juga hari ini kotba, ada penerjemahan gitu ya. Jadi kita lihat, ini kita menjalankan spirit dari pentakosa itu sebenarnya, dimana bukan masalah keren-kerenan gitu, ini bahasa apa gitu ya. Tapi ini adalah berarti memang Injil itu untuk segala bangsa. Injil itu bukan untuk tanda petik dimonopoli oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel dan bahasa mereka gitu ya. Mereka bukan agen tunggal kalau mau bilang seperti itu, tapi adalah untuk disebarkan kepada segala bangsa. Meski memang secara sejarahnya permulanya itu dari Israel gitu ya, seperti itu, tapi memang bermaksudkan untuk kepada segala bangsa. Dan itulah yang sebenarnya kita rayakan gitu ya. Setiap pentakosa kita mengingatkan kan spirit semangatnya itu penginjilan gitu ya. Jadi bukan ada fenomena aneh-aneh apa gitu ya, apalagi orang keriapan, apa itu jaman Inggrisnya. Jadi orang melakukan apa yang tidak jelas di gereja gitu ya, kayak kerasukan atau apa gitu, bukan seperti itu, tapi ada penginjilan. Nah dan menariknya adalah dan di afirmasinya itu melalui kehadiran roh kudus. Dan yang di dalam bagian ini saya percaya ketika Paulus membahas dalam Roma Pasal 8 ini, dia mengingat kaitannya dengan pentakosa itu, namun dia membahas lebih mendalam lagi seperti apakah signifikansinya ketika roh kudus itu diberikan kepada gereja. Ya setiap ini di dalam bagian ini, kalau kita lihat ada korelasinya makanya di Pasal 7 ya, tapi keterbatasan waktu saya tidak bahas detail semuanya, tapi bagaimana dalam Pasal 7 ketidakadaan pengharapan ketika orang mau hidup bergumul dengan adanya hukum Taurat dan dia bergumul bagaimana dia sendiri tidak bisa mentahatinya. Dia tahu apa yang benar, tapi bukan itu yang dia lakukan. Ya itu pergumulkan Pasal 7. Tapi kemudian nanti di akhir Pasal 7 dan masuk sampai ke Pasal 8 ini, di muka tapi bersyukur pada Tuhan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Kenapa? Karena di ayat 1 ini katakan demikiannya sekarang tidak ada lagi penghukuman. No condemnation for those who are in Christ Jesus. Bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi mereka ada di dalam Kristus Yesus. Bagian ini sebenarnya berkaitan nanti di ayat 3-nya gitu ya, untuk memberahkan pembahasan kita gitu ya, di ayat 3-nya bahwa kenapa tidak lagi penghukuman? Karena Kristus sudah menanggung hukuman itu atas dosa kita di atas kayu salib. Sehingga kita melihat di dalam sejarah keselamatan, itu bagaimana apa yang dikerjakan Kristus, lalu ya dilanjutkan bagaimana pengutusan roh kudus di Mpenta Kosa. Itu bukan cuma masalah kita tahu sejarahnya seperti apa, namun bagaimana kita mengalaminya, dan kadang-kadang dalam istilah orang depan mengalami, akhirnya bukan cuma historia salutis, tapi ada ordo salutis. Ada urutan keselamatan yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau bilang seperti itu urutannya. Dan dimulai dari bagaimana karya roh kudus itu. Ya meski kalau lebih mundur lagi, ya Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, tapi bukan itu fokus pembahasan hari ini. Tapi itu melalui karya roh kudus inilah, dimana tidak ada lagi menjadi penghakiman itu. Kenapa? Karena apa yang dikerjakan Kristus itu kemudian diberikan kepada kita. Bisa nangkap ini ya? Ya terus terang ya, sama seperti kalau saya bilang misalnya, ya ini seperti misalnya saya, konteksnya disini kan saya studi S3 ya di Belanda, ya kalau saya lulus ya itu kan sejarah saya, maksudnya tidak ada relevansi dengan kehidupan Anda kan? Ya iya, itu paleo yang alami, ya saya kan ada pergumulan saya sendiri gitu ya. Dan sama, sebenarnya dalam satu artian itu kalau kita lihat, Kristus ya dia mati disana, dia menanggung hukuman dosa. Dan bagaimana relevansinya ke saya, bagaimana korelasinya ke saya, yaitu melalui roh kudus. Melalui karya roh kudus, karena dengan berdemikian kita ngerti ketika Kristus mati, lalu sebuah anak Calvin itu katakan bahwa, melalui roh kudus disitu akhirnya kita dipersatukan dengan Kristus, dan disitulah kita mengerti kita itu dibebaskan dari penghukuman dosa itu. Sehingga ketika kita melihat apa yang dikerjakan Kristus itu, bukan saja, kembali lagi, bukan cuma secara sejarahnya, apalagi kalau ada yang masuk ke sentimen, ya lihat tuh orang Yahudi yang menyalihkan Yesus, ya makanya kita balas Yahudi dan seterusnya. Tidak ada kaitan ke sana gitu ya, tidak ada intensi ke sana, tapi ketika kita melihat apa yang di alami Kristus itu, dia mati menanggung hukuman dosa kita. Yaitu di atas kayu salib itulah kita mengerti, Kristus dihukum bukan karena dia berdosa, dan bagian ada ayat Alkitab lain mengatakan dia itu tidak berdosa, dan bahkan menarik ya, ketika pelayanan Yesus itu di satu waktu itu di hadapan orang-orang Yahudi itu, dia sendiri ngomong gitu ya, siapa di antara kamu bisa menunjukkan dosa saya? Wah itu statement besar loh. Kalau kita zaman sekarang yang kita ngomong pada teman saya, coba tunjukkan dosa saya, wah teman kita aja bisa nunjukin, wah kamu salahnya ini, ini, ah kamu minggu lalu ada bikin dosa ini, ya baru aja, berapa jam lalu kamu melakukan salah ini dan itu. Tapi terlebih lagi kalau misalnya kita ngomong misalnya gitu ya, siapa di antara kamu bisa tunjukkan dosa saya, dan kita ngomong kepada musuh kita. Ya ini kalau bilang musuh gitu ya, orang-orang yang gak suka kita dan seterusnya, tapi itu yang dilakukan oleh Yesus, dan mereka cuma bisa terdiam, tidak ada yang bisa ngomong kamu dosanya mana gitu ya, dan ya menyatakan memang ketidak berdosanya. Tapi bagaimana Yesus yang tidak berdosa itu, ya demikian ayat 3 dikatakan, dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, yang menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ini bicara, bukan kemudian Kristus jatuh dalam dosa, tapi dia itu menanggung hukuman kita. Dia menerima dosa-dosa kita. Sehingga ketika di atas kayu salvi, kita melihat penghukuman yang dialami Kristus, itu bukan kembali lagi, bukan untuk sentimen kita, kenapa orang Yahudi lakukan demikian. Tapi untuk mengingatkan kita bahwa, seharusnya saya yang mengalami demikian, tapi kemudian Kristus menjadi korban penghapusan dosa, yang dia menggantikan saya menerima hukuman itu. Atau di dalam, kadang ada bahasa lainnya ya, kadang di dalam undang-undang suatu negara juga gitu. Misalnya kita melakukan suatu pelanggaran, dan kita harusnya dihukum, tapi kemudian ada yang bayar dendanya, maka kita itu bisa bebas. Dan itu legal gitu ya, maksudnya secara sah gitu. Dan di dalam bagian ini juga kita mengerti, bagaimana Allah mengampuni kita, itu kenyatanya ada bukan suatu pengampunan yang murah. Bukan suatu pengampunan yang, kadang-kadang orang bilang, ya pokoknya Tuhan ampuni saja gitu ya. Bukankah Tuhan itu maha kuasa, dia juga maha kasih seterusnya. Iya, betul dia kasih, dia baik adanya, tapi jangan lupa Tuhan itu juga adil. Dan di dalam prinsip keadilan, ya ada kesalahan, ya harus ada penghukuman gitu. Tidak bisa sekedar, apa ya, atas nama kasih gitu ya, ya diampuni, dilepaskan seterusnya, itu justru menunjukkan ketidakadilan. Tapi di dalam atas salib, kita menemukan itu sebenarnya ada tindakan keadilan di sana, kenapa? Adanya penghukuman itu terlaksana. Tapi di atas salib itu juga kita secara paradoks, menemukan juga ada kasih di sana. Kenapa? Karena bukan kita yang dihukum, tapi Kristus yang dihukum menggantikan kita. Tangan kita yang sering buat dosa, melakukan hal yang tidak benar ini, harusnya dipaku. Tapi bukan tangan kita yang dipaku, tangan Kristus yang dipaku menggantikan kita. Dan dengan tubuhnya dan semua deritanya yang dialami itu, dengan kepalanya yang di makotai duri, tubuhnya dicambur, dan seterusnya kita mengerti, dia menanggung hukuman kita. Itu tidak seharusnya dia terima. Karena seharusnya kita yang menerima ganjaran hukuman itu. Tapi kemudian itu yang dialami Kristus, dan karena itulah kita mengerti, itu yang kemudian diaplikasikan oleh roh kudus kepada diri kita, sehingga kita tidak ada lagi penghakiman. Kita mengerti karena tidak ada penghakiman itu bukan cuma sekedar, ya tanda peti, bukan cuma sekedar ngomong, ya Allah kan baik, jadi dia ampuni kita. Ya enggak seperti gitu. Ingat ya, pokoknya tiap ada kesalahan itu pasti ada getahnya, atau ada upah yang harus dibayar. Konon ada yang bilang, kalau minta maaf itu cukup, maka kita enggak perlu polisi katanya. Ya iyalah, misalnya saja contoh gitu ya, sebenarnya kalau saya bawa kendaraan lalu nabrak seseorang gitu ya, secara enggak sengaja, lalu setelah keluar, oh iya maaf ya, eh ternyata yang nabrak ini kendaraannya jemaat juga ya, sama seorang Kristus. Oh iya enggak apa-apa Pak Leon, enggak apa-apa gitu, kenapa lagi buru-buru gitu ya, mungkin oh iya enggak apa-apa gitu ya. Ya mungkin kita bisa, oh iya enggak apa-apa, enggak apa-apa, tapi kembali lagi, enggak apa-apanya itu, it's okay gitu ya, tidak menghilangkan penyok dari mobilnya. Sebenarnya kalau orang itu mau mengelaborate secara pedantik lengkap gitu, oh iya enggak apa-apa, saya akan bayar kerugian ini. Bahwa ya it's okay, kamu enggak perlu bayar, kita enggak perlu panjang, saya akan bayar dan selesaikan ini sendiri. Jadi saya yang tanggung hukumannya itu, saya yang tanggung kerugiannya itu. Nah di bagian ini yang kita ngerti ketika Kristus lakukan ini bagi kita, dan ini menjadi suatu penghiburan yang besar adalah, ketika roh kudus berikan kepada kita kehidupan ini, dan kita ngerti adalah apa yang secara sejarah keselamatan itu terjadi, itu diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Nah ini makanya menjadi penghiburan, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus. Roh kudus itu juga memberikan kita hidup. Di sini katakan roh kudus memberikan hidup bagi orang percaya di ayat 2, dikatakan roh memberi hidup telah memberikan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Bahwa melalui roh kudus itulah kita bukan saja melihat sejarah itu, tapi mengimaninya, mempercayainya, dan langsung bahwa ya itulah yang Tuhan kerjakan bagi saya. Secara itu, makanya kita mengerti kita keselamatannya itu oleh iman, itu bukan sekedar data atau informasi, oh Yesus mati apalagi nanti tahun sekian dan seterusnya. Tapi ada kita mengerti itulah yang kita percaya dia kerjakan bagi kita. Jadi ada aspek personal di sana. Bukan cuma secara datanya saja, ada yang disebut itu sebagai personal knowledge. Bagaimana pengetahuan itu bukan sebagai suatu data saja, tapi suatu yang bermakna, berdampak bagi kehidupan kita. Bahwa setiap kali kita mengingatnya, itu kembali lagi kita bukan mengingat orang yang, kalau tanpa tiga orang yang kasihan, orang yang disalah mengerti, orang yang dilakukan semena-mena pada orang yang dia layani, dan seterusnya. Tapi adalah, dia melakukan itu untuk saya. Nah itu personal knowledge-nya. Bahwa apa yang dikalami Kristus itu adalah, ya bukan kita untuk tuding orang Yahudi yang mana ya. Ya tapi bilang, ya harusnya saya yang mengalami itu. And yet, Tuhan sudah kerjakan itu, dan itu menjadi dasar keselamatan kita. Dan ketika roh kudus diberikan pada kita, dan dikatakan berdiam bersama dengan gereja, dan tentu bukan bilang gedungnya ini. Itu kok bisa agak horror gitu ya, gedung ini ada rohnya gitu ya. Ini ada penunggunya atau apa. Bukan, bukan seperti itu. Tapi ada bersama dengan orang percaya. Di situ kita mengerti, di dalam bagian lain dikatakan roh kudus itu jadi arah bond. Dia itu menjadi down payment-nya. Dia itu menjadi, ya seperti DP-nya gitu. Dia menjadi materainya yang diberikan pada kita, menjadi penanda bahwa kita ini orang pilihan. Bahwa kita ini orang percaya, dan kita sudah menerima penubusan itu, ketika kita percaya pada Kristus, dan seterusnya. Dan ini menjadi tanda bahwa kita akan dipimpin, dan dipelihara oleh roh kudus itu sampai pada akhirnya. Nah inilah membuat kita menjadi suatu penghiburannya, bahwa bukan cuma sekedar data gitu ya. Karena kalau cuma sekedar tahu, ya saya juga tidak akan lupa gitu ya. Tapi roh kudus yang akan topang kehidupan kita, dia akan terus menghidupkan kerohanian kita sedemikian. itu untuk bisa bertekun sampai kepada akhirnya. Sehingga di situ kita ngerti bukan menjadi, apa ya, bukan menjadi sekedar, apa ya, bergantung pada kitanya, nangkep ya. Kalau iman ini cuma bergantung pada saya, pikiran saya, perasaan saya, ataupun kadang-kadang ada bilang, oh itu fenomena religis, cuma fenomena psikologis gitu. Ya tidak ada jaminannya, orang akan terus-terus percaya kepada Kristus sampai akhirnya. Tapi bagian sini ada berbicara roh kudus yang berdiam bersama negreja, dia yang menghidupkan kita, dia mendorong kita sedemikian, sehingga kita akan menjalankan kehidupan itu ya, terus hidup secara rohaninya itu. Dan di bagian ini makanya menarik kalau di ayat 4 lagi dikatakan, supaya tuntutan hukum Torah digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Di dalam satu komentari itu mengatakan, Agusinus mengatakan ya, Agusinus mengatakan bahwa, law was given that grace might be sought. Grace was given that the law might be fulfilled. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara urutan itu ya, hukum, hukum Tuhan itu diberikan, itu bukan untuk kita lihat, oh ya saya tahu sekarang hukum mana nih, hukum pertama, hukum kedua, oh checklist saya bisa lakukan, oh yang ketiga kurang bagus ya, saya belum bisa lakukan, oh masih kosong ya, keempat bisa lakukan, lima bisa lakukan, oh ya nanti ketiga saya kerjain kembali. Enggak, bukan seperti itu, ini bukan to do list ya, ini bukan checklist kita lihat kita bisa lakukan atau tidak bisa lakukan, tapi ada semua hukum Tuhan itu sebenarnya menyadarkan kita bahwa untuk mendorong kita, bahwa kita harus mengejar anugerah itu. Bahwa tanpa anugerah Tuhan, saya tidak bisa hidupi ini. Bahwa justru ketika saya tahu hukum-hukum Tuhan, semakin sebagainya di bagian lain, dari pasal awal dari Roma ini, juga mengatakan justru melalui hukum Tuhan, melalui firman Tuhan, justru saya tahu apa itu dosa. Kalau bukan firman Tuhan mengatakan, jangan mengini, ya saya tidak mengerti bahwa, ada keinginan-keinginan saya, itu yang sebenarnya ada keinginan yang berdosa. Keinginan yang didorong oleh iri, keinginan yang didorong oleh keserakahan, dan seterusnya, dan itu adalah hal yang dosa. Itu juga benar ya, hukum ke-10 itu kan, jangan mengini apa yang punya sesamamu, istrinya, hambanya, perempuan, dan seterusnya. Itu maksudnya apa yang dimiliki sesamamu, ya kamu jangan iri. Dan itu kan sesuatu yang tersembunyi di dalam hati. Tidak ada ketahuan itu loh. Nah misalnya saya iri bajunya Yuda, terus bisa tahu. Tahu dari mana, kecuali saya ngomong. Itu kan sesuatu yang di dalam hati, yang tersembunyi. Dan ada yang juga pernah katakan, menariknya itu tidak mungkin masuk di dalam hukum undang-undang negara. Maksudnya dibanding hukum-hukum lain, misalnya hukum jangan membunuh, kita jelas kaitannya itu dengan hukum negara, ya enggak boleh. Jangan bersinah, itu juga ada kaitan di dalam undang-undang, dan seterusnya. Ada hukum orang lain itu yang bisa kasat mata, sehingga memang bisa ada penaltinya kelihatan. Tapi di dalam bagian jam ini, itu bukankah tersembunyi, tapi kemudian kita ngerti, kalau Tuhan perintahkan demikian, itu berbicara adalah, ya Allah kita tahu, bahkan sampai tersembunyi itu pun, Tuhan tahu. Dan makanya harusnya, semakin kita mempelajari firman Tuhan, dan tahu ada perintah-perintah Tuhan, itu menjadikan kita, bukan kita rasa makin mahir, bisa lakukan ABCD dan seterusnya, jatuh kepada kesembunan, tapi justru membawa kita ke par kerendahan hati, dan memang kesadaran, bahwa kita ini orang berdosa. Bahwa ada begitu banyak pelanggaran yang kita lakukan, baik yang entah yang kelihatan, atau tidak kelihatan, baik sengaja atau tidak sengaja yang kita lakukan, dan betapa kita membutuhkan anugerah itu. Namun kemudian berlanjut ya, di poin dari Agustin, tapi kemudian setelah anugerah itu diberikan, adalah untuk hukum itu digenapi. Nah menarik, untuk hukum itu digenapi apa? Ya kita jalankan. Kita menjalankan hukum Tuhan itu, bukan lagi dengan dasar kekuatan kita, atau apapun, ataupun untuk mencari keselamatan, tapi ada dengan dasar anugerah itu, mendorong kita bertumbuh, mentaati hukum Tuhan, menjalani perintah Tuhan. Meski tidak sempurna, tapi ada bagian yang kita kerjakan itu. Karena kita lihat, kita bukan melakukan ABCD, untuk dapat anugerah gitu ya. Enggak, kita justru terbalik urutannya, karena dapat anugerah, itu akan memampukan kita, menghidupkan kita, untuk boleh melakukan ABCD, dan seterusnya, sejauh mana Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan menarik dalam bagian ini, ya dalam ketempatan waktu yang ada ya, di dalam bagian ini juga, tidak sedang menghalet, itu bicara kalau banyak, ya banyak yang bisa kita gali lagi di bagian sini ya. Ketika berbicara roh ini, tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh, ini rohnya bukan maksudnya itu roh kita gitu ya. Terjemah Indonesia setidaknya sudah memberikan capital R gitu ya, atau bahasa Inggris juga, saya juga ada beri gitu ya. S-nya gede, maksudnya adalah ini adalah roh kudus. Sehingga di dalam bagian ini, pertentangannya itu ya, kalau mau dibilang, itu bukan masalah, apa, tubuh saya, dan rohani saya gitu ya, kalau mau dibilang seperti itu. Ini bukan masalah, kadang-kadang ada orang bilang, oh iya pak, dia itu orangnya gak gitu suka hal-hal yang rohani. Ini kita pernah ketemu gak ya, misalnya kita pengalaman ajak orang datang gereja, ah itu orang gak interest hal-hal rohani, hal-hal spiritual gitu ya, misalnya gitu, makanya dia gak mau gitu ya. Tapi ini, ada orang lain mau datang, iya dia interest dengan hal-hal rohani, hal-hal spiritual gitu ya. Tapi di dalam bagian ini, penekannya bukan sedang pertentangan, ya itu ya, orang-orang yang suka tema agama, atau hal religius dan spiritual seperti itu. Tapi ini kontranya itu ad ekstra, kalau mau pakai istilah itu, bukan intrapersonal, bukan antara roh manusia dan kedangian manusia, tapi bicara apa yang secara natural manusia itu, bertentangan dengan roh kudus. Yaitu roh kudus, dan ini ada dua macam kehidupan yang digambarkan sini. Orang yang hidup menurut keinginan natural alaminya secara manusia, ya tentu dia juga punya roh gitu ya, kalau mau bilang seperti itu, meski kadang kita sebut mati rohani, maksudnya ya itulah kehidupannya, rohaninya belum dihidupkan oleh roh kudus, tapi ini bertentangan dengan, dan berkontras gitu ya, mungkin kalau saya pakai istilahnya itu, berkontras dengan pekerjaan roh kudus yang menghidupkan kita. Jadi memang kalau bilang secara alaminya, secara naturalnya, saya lihat ya secara kedagian, saya memang tendensinya lebih ke A, B, C, D, dan seterusnya gitu. Tapi kemudian dari roh ini, karena dari eksternal, sesuatu yang lu di luar saya, dan yang akan menggerakkan memimpin saya, itu untuk menjalankan, mengerjakan sesuatu yang di luar dari kemampuan saya. Nah ini makanya kita melihat di dalam bagian ini, selalu makanya sangat kuat di sini, tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang di dalam krisis, bagi mereka yang di dalam krisis, itu bicara, kena roh kudus yang akan topang kita terus sampai akhirnya. Sehingga ini bukan cuma di stage awal gitu ya, oh kamu dapat anugerah, habis itu jalani sisanya ya dengan usaha sendiri gitu ya, kira-kira seperti, enggak, anugerah itu yang terus akan memimpin kita, dan terutama anugerahnya ini adalah, ada unsur personalnya, karena roh kudus yang terus akan mendampingi dan menghidupkan kita. Di sini kita bisa lihat ada beberapa aspek, setidaknya ini bicara inisiatif anugerah Allah, ini bukan sesuatu yang kita minta ya, kalau mau bilang per se dalam bagian itu, tanda petik ya, bukan juga sebagaimana secara sejarah keselamatannya, bukan sesuatu yang murid-murid tanda petik minta gitu ya, tapi ini adalah inisiatif dari pemberian Tuhan, sehingga itu menjadi penghiburan kita gitu ya, tentu ini bukan bicara untuk kita, oh pasif saja gitu Pak, kapan roh kudus gerakan baru saya kerjain sesuatu, enggak, tapi adalah membuat kita mengerti adalah, ya ini bukan ide saya, kira-kira gitu ya, kalau misalnya dalam kehidupan kita hari ini gitu ya, kadang-kadang saya bertemu jemaat yang bergumul, dia untuk pelayanan misalnya gitu ya, ya saya bergumul Pak untuk pelayanan seperti apa, atau dalam kesibukan seperti apa gitu ya, ya tentu itu ada pergumulannya tersendiri ya, tapi kadang-kadang saya dalam hati berpikir ya, setidaknya kamu tidak bergumul, datang ibadah. Oh kadang-kadang ada orang masih bergumul sekali untuk datang ibadah gitu ya, datang ibadah kenapa gitu ya, dan orang ini actually pernah bergumul juga demikian, tapi kok bisa bergumul, bisa ada pertumbuhan dalam pergumulannya itu, bisa nangka ya, mulanya mungkin bergumul datang ibadah, ya mau bangun pagi, datang sini buat apa gitu ya, atau dan seterusnya gitu ya, tapi sekarang dia lebih ada pertumbuhannya, kemudian bisa bergumulan dalam pelayanan, motor ibadah dalam pelayanan, atau beban pelayanan seperti apa, atau dalam tanggung jawab dan yang lain gitu ya, kita bisa terlihat ada pertumbuhan di sini, dan ini bukan karena pehasil pencapaian, kedewasan natural dari manusia, tapi ada kedewasan dari roh kudus, yang menumbuhkan itu dalam kehidupan kita, memberikan kehidupan kepada yang mati ini, kembali lagi, dalam teks ini juga memberikan kontras sekali, antara dua ini, yang dewa daging dan seterusnya itu bicara, menuju kematian, tapi oleh roh itu memberikan kita hidup, ya jelas gitu ya, kontrasnya dengan mati, dan ini bicara hidup secara kerohanian, yang real kepada Tuhan gitu ya, kepada Allah yang sejati, dan itu memberikan pertumbuhan kita di sana, mulai dari kita status dibenarkan, melalui apa yang dikerjakan Kristus, dan berlanjut kepada kita, pengudusan dalam sanctification, itu juga roh kudus yang terus kerjakan, terus kerjakan, terus kerjakan, dan saya selalu menarik ketika di dalam bagian ini, merunkan itu ya, roh kudus bekerja dalam kehidupan kita, kita itu memang, itu sih ya, dia kerjanya itu, dia memimpin, roh kudus itu memimpin hidup kita, setidaknya kalau kita mau membahas di dalam bagian ini, secara singkat bagi saya itu, itulah bedanya roh kudus dengan roh jahat gitu ya, kalau roh jahat, sebagaimana kita tahu di dalam kisah Alkitab, maupun sampai kadang eterasi di zaman modern ini, orang kalau kerasukan roh jahat, kerasukan ya, itu juga istilahnya bahasa Indonesia, apa itu ya, bahasa Inggrisnya lagi ya, ya orang kalau kerasukan roh jahat, dia itu apa, kehilangan akal, kehilangan karakter pribadi, dia lakukan apa yang di luar dari biasanya kan, terus lebih kuat, atau bicara ngomongnya lain, atau apa segala macemnya, ya kadang-kadang kita lihat di film juga kayak gitu gitu ya, dan saat ini kita temukan ada beberapa cerita tentang Alkitab, ya juga agak-agak gitu ya, jadi orang kayak berubah total gitu, dia punya karakternya, terus kemudian, nanti ketika sudah diusir roh jahatnya, itu juga roh jahat bisa diusir, habis itu ya dia kembali sadar normal, dan biasanya enggak tahu apa yang tadinya terjadi gitu ya, atau ada ingat, tapi kayak ya saya kayak dibelenggu gitu ya, sehingga saya melakukan apa, saya agak setengah sadar, tapi saya enggak melakukan apa yang seharusnya, apa yang saya ingin lakukan dan seterusnya, tapi kalau kita lihat roh kudus tidak demikian, roh kudus itu memimpin, dalam suatu artian loh ya, roh kudus itu jauh, jauh lebih dasar, jauh lebih berkuasa daripada roh jahat, and yet, dia tidak menge-enforce, dia tidak memput violence kepada diri kita, dia tidak menyadakan karakter kita, dia tidak menadiahkan kemampuan kita, dan seterusnya, tapi dia memimpin kita, dan kesadaran yang penuh dengan, ya kita sadar diri kita gitu ya, tapi roh kudus pimpin setahap demi setahapnya, untuk bertumbuh mengerti ada kendak dihidupan. Sehingga di satu sini, makanya kalau saya kembali ke cerita ini ya, ada orang yang, iya dulu dia bergumul dalam pelayanan seperti apa gitu ya, dulu dia juga pernah bergumul dalam, mau datang ke gereja atau enggak gitu kan misalnya, ya ini ada pertumbuhan, dia sadar kan dalam menjalin proses ini, tapi kadang-kadang dengan melihat ke belakang baru lihat, iya ya, pergumulan yang dulu itu sudah tidak lagi, misalnya, ternyata ada pertumbuhan di sini ya, tapi saya sadar loh, ini benar-benar pulih sadar, dan juga dalam suatu proses ya, yang kembali lagi, roh kudus itu kalau mau, sebenarnya ya Allah kita kan dasyatnya maha kuasa, dia kalau mau bypass kita punya kendak bebas, seterusnya bisa saja kalau dia mau lakukan, tapi bukan itu yang dia lakukan. Justru Allah itu lebih tertarik, memakai kita dengan latar belakang kita, dengan posisi kita itu, dengan karakter kita, juga memproses kita setahap demi setahapnya. Itu makanya saya ingat salah satu kalimat dari Prof. Peter Lille, dia mengatakan, itu apa, man loves product, but God loves the process. Manusia itu suka produk, jadi ini udah jadi, wah ini saya suka gitu ya, tapi Tuhan itu suka prosesnya. Bagaimana ini bisa jadi seperti ini? Bagaimana orang dari sinner, from sinner to saints, dari orang yang berdosa, bertumbuh, menjadi orang kudus itu ya, tentu tidak sempurna selama di dunia ini, tapi udah bertumbuh prosesnya itu. Ya justru Allah tertarik lihat itu. Allah itu, apalagi kalau kita bicara firman Tuhan gitu ya, Tuhan itu berfirman, jadilah terang, langsung jadi kan. Instant loh langsung terangnya itu gak tunggu, ya muncul dikit gitu ya. Tidak langsung jadi. Dasyatnya itu firman Allah. And yet firman Allah itu juga berkali-kali digomongkan itu kepada manusia. Ya itu, hati manusia tetap keras gitu ya. Tapi kemudian ketika, kalau kita memang sudah dilahir barukan, dan di dalam Kristus, ada roh kudus dalam kita, dia akan kehidupan kita juga berproses di situ. Kayaknya pelan-pelan gitu ya. Kalau kita lihat itu, betapa sebenarnya itu Allah, betapa sabarnya ya, kalau kita renungkan bagian ini itu, memproses mendidik kita. Dan itu yang kenyata memang, ternyata setidaknya kita lihat, itu yang Allah lihat lebih baik. Bukan dia tidak bisa lakukan kita, sekejap langsung jadi, ada halo di atas kepalanya gitu ya. Langsung jadi melayang atau apa gitu, enggak. Tapi Allah memang lebih suka memproses kita, setahap demi setahapnya itu. Dan bagaimana kita bergumul juga, bagaimana mematikan dosa kita, di dalam progressive sanctification. Masuk ke poin saya berikutnya, di dalam progressive sanctification itu, kita melihat pengudus yang berproses itu, ada aspek kita mematikan dosa. Memang ada hal-hal yang dalam kehidupan itu, akan harus dicabut satu persatu dalam kehidupan ini. Ada bagian akhirnya dosa-dosa kita yang, kita suka, masalahnya saya suka gitu ya. Ya itu lah ya, maksudnya dosa itu biasanya sih ya. Ya kita suka, makanya kita lakukan gitu kan. Kalau kita enggak suka, biasanya yaudahlah saya enggak lakukan. Tapi hal-hal yang kita mulai dari yang kita masih suka lakukannya itu, dan tapi kita tahu Tuhan tidak suka, lalu bergumul sampai akhirnya kita enggak suka juga akan dosa itu, itu pun pertumbuhan sebenarnya. Sampai nanti kemudian dalam proses waktu akhirnya, ya kita bisa lewat akan hal itu, dan kita tidak jatuh lagi ke dalam dosa itu. Ada bagian memang hal-hal yang perlu dicabut dalam kehidupan ini, dan perlu dihentikan, meski secara natural, memang itu tendensi keinginan kita. Sebagaimana dalam pembahasan ini oleh keinginan daging. Kembali lagi, dan makanya kita harus lihat dalam, ya dalam satu artinya unnatural, itu pimpinan dari roh kudus itu. Dalam pengertian ini gitu ya. Ya meski juga kita bisa pakai istilah supranatural gitu ya, tapi unnatural maksudnya bukan sesuatu yang alamiah, muncul dari diri kita, tetapi roh kudus karyakan dan kerjakan dalam prosesnya itu. Dia mematikan dosa kita. Tapi kemudian juga berlanjut, di dalam pengundusan progres, sebenarnya ada selain ada aspek mortification of sin, mematikan dosa, itu juga sebenarnya ada aspek vivification of new life. Yaitu menghidupkan atau menggerakkan hidup baru itu. Hal-hal yang memang perlu ditanam dalam kehidupan. Yaitu ditanamkan kebenaran firman, ditanamkan dalam persekutuan yang ada di dalam sama orang percaya gitu ya. Gimana ya maksudnya, kadang-kadang meski tidak harus dan mutlak bagi semua orang gitu ya, tapi bagaimanapun juga ada orang-orang yang misalnya dia rasa dulunya dia lebih suka bergaul, kalau saya pakai istilah itu, lebih suka berkumpul, bersekutu bersama dengan orang-orang yang tidak percaya dan melakukan kesukaan-kesukaan yang berdosa dan seterusnya. Kemudian ada pertumbuhan itu juga kemudian hari dia lebih suka bersekutu bersama dengan sesama orang percaya. Di bagian ini bukan untuk kita semangat elitisme atau varisi bukan, tapi ada memang ya kita lihat kita di proses ya saya lebih suka bertumbuh, bersekutu bersama dengan orang-orang siman dan saya ditumbuhkan melalui itu. Ini sebenarnya kalau kita bisa lihat bukan sebagai, kembali lagi ini bukan torat baru gitu ya, tapi adalah memang secara diram proses waktu Tuhan, Tuhan tumbuhkan kehidupan yang baru itu, dan kita ya secara alimianya memang suka berkumpul bersama dengan orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru juga. Itu wajar gitu ya, kalau bilang wajar gitu ya, ya sama lah orang kesukaannya naik sepeda ya suka kumpul dengan orang naik sepeda, itu hobi loh, it's hobi ya oke di Eropa ini itu hobi besar sih ya, tapi it's a hobi, itu bisa kok lumrah gitu ya. Jadi sebenarnya lumrah saja juga ketika orang Kristen suka berkumpul bersama dengan sama orang percaya, sama-sama mendengarkan firman, sama-sama menunggarkan firman, sama-sama melayani, itu adalah suatu persekutuan yang indah, kembali lagi bukan semangat varisi atau elitisme, tapi adalah ya memang itulah kehidupan, kehidupan hidup baru yang Tuhan tumbuhkan dalam kehidupan kita. Dan di saat itu juga, di saat yang sama ketika itu semakin bertumbuh, itu juga akan baik secara langsung atau enggak langsung akan mematikan dosa-dosa kita, kehidupan yang lama itu. Kembali lagi ya, suka enggak suka tapi berapa kali saya ketemukan ya kayak gitu gitu ya, setidaknya dalam kasus-kasus ekstrim saja, seperti orang kalau sudah kecanduan narkoba itu ya, dia kalau mau dilepaskan itu bukan cuma masuk rehabilitasi, cut komunitas yang lamanya, potong komunitas yang lamanya, kalau enggak bisa nih gitu ya, mau dikasih pengobatan kayak gimana ya temannya gitu terus gitu ya. Ini kalau kita melihat secara aspek ekstrimnya dan kita bergumul dalam bagian itu. Atau dalam suatu ilustrasi kadang ada orang bilang ya, sama seperti suatu lahan, kalau mau dipakai itu dicabut rumpur-rumpur liarnya, tapi kalau tidak dipakai untuk bangun sesuatu, ya akan tumbuh lagi rumpur liarnya. Bagaimana mencegah rumpur liarnya itu tumbuh, tanamlah tanaman-tanaman yang indah, maka nantinya rumpur-rumpur liarnya itu akan tersingkir setap demi setapnya. Itu pun masih bisa muncul. Tapi kalau tidak ditanam yang tanaman yang baiknya, lebih-lebih lagi. Ya dan itulah bagaimana kita lihat, dalam pergumulan kita di sini, bagaimana dengan kehidupan kita secara alamianya, kita masih bisa memang jatuh dalam dosa, tapi kemudian kita punya pengharapan karena roh kudus tidak pernah on-off dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita, dia bukan seperti roh jahat yang bisa diusir, kalau menang seperti itu, tidak ada yang bisa usir dia gitu ya, tapi dia memilih untuk berdiam, bersama dengan kita, menuntun kita, menghidupkan kita, dan bagaimana terus bertumbuh dalam kebenang firman, semakin bertumbuh mengenal Allah, semakin mencintai hidup baru yang Tuhan berikan pada kita. Itulah yang kita rayakan dalam peta kosa itu, itulah yang kita rayakan dalam persekutuan kita, karena disitulah sungguh kita sadar, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus, karena roh kudus itu beserta kita, menghidupkan kita, dan terus mimpin kita, sampai kita bertemu dengan Allah, muka dengan muka. Mari kita satu dalam doa. Bapak kami dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firmanmu, dan kami bersyukur ya Bapak, karena anugerah keselamatan yang telah dikerjakan oleh Kristus itu, adalah sesuatu yang tidak layak kami terima, namun engkau berikan juga, karena kasihmu kepada kami, untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan kami, dan kami bersyukur karena bukan saja engkau memberikan Kristus untuk mati menanggung dosa kami, namun juga engkau memberikan roh kudusmu kepada gereja, yang untuk terus menyertai kami, dan menuntun kami, mendewasakan kami, dan menghidupkan hidupan yang baru dalam diri kami. Pimpin setiap kami Bapak, dan engkau yang tahu juga kelemahan keterbatasan kami, kira engkau yang terus ingatkan kami akan identitas kami yang baru, sebagai anak-anakmu, sebagai orang yang sudah dihidupkan oleh roh kudusmu. Hanya dalam menantuan Yesus kami berdoa. Amin.